Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat bergabung Di Konten gado-gado saya Sebelumnya saya ucapkan Terima kasih sudah bergabung Salam seduluran dan sehat selalu Buat anda semua Hari ini Saya lagi Ini guys Mereview Proses Menggali fondasi rumah guys Saya mau melihat Dari dekat Proses pemasangan Poplangnya Atau kalau disini namanya Benangi Seperti ini guys Terlihat tanda ukurannya Dicontreng menggunakan pensil Disini kita lihat Banyak patok-patok dan benang Yang saling berhubungan Membentuk pola Yang nantinya Sebagai pedoman Perletakan bangunan Sebagai Penanda ukuran tinggi Kedataran bangunan Dan sudut-sudut Siku bangunan Pedomannya Menggunakan ini guys Patok poplang Angkanya Sebelum Memulai Pembangunan Pemasangan poplang ini Sangat penting sekali guys Untuk Memperoleh Hasil Pembangunan Yang sesuai Dengan Yang direncanakan Posisi patoknya Seperti ini guys Semakin jauh dari Lubang gali Katanya Semakin Bagus Untuk menghindari Patok berubah Atau goyah Saat Dilakukan pengalian Ini guys Kelihatannya Mau dilakukan Penimbangan Kembali Menggunakan Selang air Untuk Memastikan Bidang datarnya Pondasi Ini Sudah rata Atau Mungkin berubah Ini dilakukan Pengecekan Kembali Seperti ini Prosesnya Menggunakan Selang Yang berisi Ayo ini benang-benang ini benang-benang itu benang-benang memeriksa kembali benang-benang yang kendur guys untuk dikencang dikencangkan kembali dan memastikan ukurannya tidak berubah nanti peletakan batu fondasinya atau proses pembuatan fondasinya mengikuti arah benang ini guys sesuai dengan arah benang ada benangan tepi ada benangan as atau patok as untuk pemasangan benangan tepi peletakan batunya enggak boleh keluar dari garis benang dan untuk benangan as perletakan batunya diantara garis benang seperti ini model benangan as atau patok tengah patokan as nanti peletakan batunya kanan kirinya harus sama posisi benangnya di tengah-tengah batu guys nanti saya tunjukkan hasilnya nah ini adalah hasil pemasangan batu menggunakan pedoman benangan tepi maksudnya disini pemasangan batunya tepinya enggak boleh keluar dari benang guys tepinya harus lurus benang ini juga penangan tepi disini kita lihat ada patok dan benang benang yang melintas di atas fondasi guys dan disini kita lihat tidak terdapat lubang galian benang ini digunakan sebagai pedoman untuk pemasangan batu yang disebelah sana guys dan inilah model peletakan batu di benangan as atau patok as yang saya maksud tadi guys tadi kan ada benangan tepi ada benangan as pemasangan benangan asnya seperti ini guys posisi benang tepat di tengah-tengah batu guys model benangan as seperti ini biasanya digunakan untuk pedoman pembuatan fondasi di dalam rumah guys fondasi ruangan-ruangan di dalam rumah biasanya menggunakan benangan seperti ini guys oke demikian review dan sedikit penjelasan dari saya mengenai pemasangan poplang di proses awal pembuatan rumah atau proses pembuatan fondasi rumah semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih sudah menonton video ini salam berbagi seduluran dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih